ICW menemukan ada anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 90,45 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer antara 2017 sampai 2020. Lalu mengapa pemerintah melibatkan influencer dan sebenarnya seberapa efektif ya sistem ini? Kita sudah terhubung dengan Rian Nugroho yang merupakan Akademisi Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Rian. Selamat sore, semoga sehat semuanya. Sehat, semoga kita semua sehat ya Pak Rian ya. Pak Rian, kita bicara soal dana miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk sosialisasi program pemerintah. Sebenarnya alasan utamanya kenapa sih Pak menurut Bapak pemerintah ini melibatkan influencer untuk sosialisasi kebijakan padahal kalau kita lihat setiap lembaga yang ada ini kan punya humas ya masing-masing. Baik, jadi yang pertama ini kan masalah mendayakunakan dan lebih yang ada. Dan ini bagus, tetapi saya juga setuju dengan teman-teman IGW bahwa harus dievaluasi efektivitasnya. Tapi pertama-tama harus jelas tujuannya apa. Contohnya, di kebenaran pariwisata yang saya ketahui, itu dananya itu digunakan bukan tuh influencer pada waktu yang sebelumnya loh ya, jamannya sebelum ini, yang sekarang saya nggak tahu. Jadi pada waktu era Menteri Arief Jaya, itu anggaran digitalnya digunakan terutama untuk promosi marketing melalui Google. Satu lagi kalau nggak salah dengan 10 cent kalau nggak salah. Dan itu pun pengadanya transparan, melibatkan kalau nggak salah juga ada PPK juga, ada KPK juga kalau nggak salah. Pengadanya, jadi harganya begitu murahnya, karena itu dipergunakan untuk mempengaruhi yang namanya wisatawan dari China, terutama untuk datang ke Indonesia. Sehingga kita lihat harganya, harganya harganya menjadi cukup meningkat. Nah, jadi tergantung tujuan apa. Dengan demikian, saya kira teman-teman IGW perlu di-endorse, agar semua lembaga yang menggunakan dana untuk digital, itu di-check. Dan pemerintah harus transparan. Apakah itu untuk influencer? Apakah untuk dia marketing? Kalau influencer untuk apa? Kalau influencer untuk tujuannya misalnya untuk membuat kementeriannya populer, itu salah. Karena pemerintah nggak perlu populer dan nggak boleh populer, pemerintah bekerja. Kedua, kalau untuk mensosialisasikan program-program pemerintah, tidak boleh pakai influencer. Kenapa? Betul tadi Anda sampaikan, ada umasnya, dan kemudian ada komunikasi melalui media masa yang itu kita bilang mainstream. Nah, influencer itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu adalah rekayasa publik, tapi yang sifatnya positif. Sehingga, apabila produk influencer atau prosesnya berupa rekayasa publik, tetapi tidak positif, maka itu boleh diperkarakan. Baik secara hukum maupun kebajokobik. Karena itu berarti tidak sesuai dengan bukan hanya etika, tapi kewajaran menggunakan anggaran APBN. Begitu, Mbak. Oke, tadi Anda sempat menyinggung juga bahwa sebenarnya biasanya bisa menggunakan lembaga humas atau divisi humas ya dari tiap-tiap lembaga yang ada, kemudian juga bisa biasanya menggunakan media. Nah, kalau menurut pengamatan Anda, apa kemudian yang menyebabkan adanya kebijakan untuk kemudian pemerintah menggunakan influencer untuk sosialisasi program? Apakah karena memang maraknya media sosial atau kepercayaan terhadap media atau terhadap humas dari lembaga tersebut dinilai rendah? Atau seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau mau jujur itu ada tiga alasannya. Oke. Alasannya pertama adalah pemerintah nggak percaya diri. Kedua, ya mungkin nggak punya acara lain. Nggak punya, nggak terpikir acara yang lain. Yang ketiga adalah ikut-ikut antren. Oke. Jadi, apabila pemerintah menggunakan media sosial, ingat beliau ya, berbeda antara media sosial, media digital dengan influencer. Influencer adalah orang-orang di luar sistem yang dibayar untuk meng-campaign sesuatu yang seringkali itu belum dapat dinilai keefektifitannya. Sehingga, murid-murid saya, pemerintah menggunakan influencer itu harus setujuan apa? Dan harus ada budget yang jelas. Karena begini, sekarang itu di dalam dunia digital, influencer itu nilai unlimited. The sky is the limit. Nah, dengan demikian, apakah LKPP, Lembaga Pengadaan Kebahan Rancangan, bisa mengukur itu? Dan influencer itu tidak ada scoringnya di dalam LKPP. Sehingga, apabila LKPP itu menggunakan adjustment itu, maka LKPP itu salah. Maka menurut saya, pertama-tama, pemerintah harus tetap menggunakan media digital. Contohnya, menggunakan Google, kemudian menggunakan namanya Twitter, menggunakan namanya Facebook, tapi yang bekerja bukan influencer, tapi government. Yang kedua, influencer itu bekerja tidak dengan cari duit dari pemerintah. Menurut saya, itu influencer yang malas itu. Malah bisa kakak-kakak dengan menterinya atau kepala lembaganya. Kenapa? Karena temannya bisa, oh, pakai saya dong, gitu. Influencer adalah orang yang mendapatkan uang dari Google, YouTube, dan seterusnya, karena dia mempunyai viewer yang banyak. Jadi, profesional influencer itu tidak boleh mengakses uang APBN. Dia itu uang rakyat. Jadi, kalau influencer yang itu mengakses uang APBN, menurut saya, influencer yang tidak profesional, karena etika publiknya itu nggak keluar. Dia hanya nggak beda dengan orang yang cari duit yang lainnya. Oke. Berarti kalau menurut, berarti kalau menurut Parian, dengan adanya influencer ini justru berpotensi untuk kemudian bisa menjadi peluang KKN baru ya, Pak, ya? Ada ruang itu, meskipun tidak mudah dibuktikannya, tapi ini masalah etika, loh ya. Jadi, dalam ilmu kebijakan publik, memang salah satu yang paling belakang di ajakan adalah etika. Nah, untuk itu saya sarankan, setiap policy makers, Bapak Menteri, Ibu Menteri, Kepala Kembali Lembagaan, kemudian Bupati, Wali Kota, Kepulauan, tolong, menurut saya, jangan gunakan influencers. Kenapa? By professionals, by professions, mereka itu mendapatkan uang dari mereka punya popularitas. Apabila mereka itu dibayar, biarkan mereka dibayar oleh swasta. Tapi uang rakyat, APBN itu tidak etis digunakan untuk itu. Maka saya mendukung EJW. Nah, terkecuali, untuk pekerjaan-pekerjaan yang di pariwisata yang saya tahu itu adalah, kecuali nggak tahu, ini era kementeri yang baru ini menggunakan influencer ini. Kalau yang lama nggak influencer, tapi lebih digunakan untuk yang namanya iklan digital. Karena iklan digital itu bisa menyerang quote-unquote ya, jadi katakanlah saya mau buka sebuah gambar surfing. Maka business-nya saya diguncok oleh gambar surfing di Bali atau di Pelengkung, Banyuwangi, dan seterusnya. Itu baru namanya menggunakan media sosial untuk marketing. Dan itu sesuai dengan misinya dan visinya kementerian. Itu baru boleh. Tapi influencer, ya barangkali kalau hanya untuk appetizer ya, yang nilainya beberapa puluh juta, boleh lah. Tapi harus ada platform maksimumnya. Dan menurut saya sih, kalau saya menjadi influencer, maka nomor satu. Kalau saya mau profesional, tidak boleh ngambil duitnya rakyat. Kenapa? Itu duit susah itu. Itu duit itu yang lain. Jadi influencer harus menjual program-program pemerintah secara free. Makanya saya juga tidak menuju dengan yang namanya, apa namanya, ruang guru macam-macam. Karena ruang guru itu harusnya dapat duit dari yang namanya popularitas. Dan semua yang diberikan itu harusnya for free. Karena itulah basisnya dunia digital. bagi yang mereka keluar dari basis itu berpotensi masuk dalam ruang yang namanya korupsi kebijakan. Jadi dia ikut mengatur supaya kebijakannya mendukung dia punya proyek. Itulah public policy yang namanya adalah vendor-driven policy. Pak Rian, kita membahas soal dana yang cukup besar ini ya. 90,45 miliar rupiah untuk aktivitas digital yang melibatkan influencer. Bicara soal efektivitas dari tadi pernyataan yang sudah Pak Rian sampaikan. Seberapa efektif kemudian dana ini untuk sosialisasi program oleh para influencer menurut pandangan Bapak? Pada saat ini tidak ada satu pun cara mengukur efektivitas influencer. Kenapa? Yang namanya influencer pun bisa di-create jumlah hit number-nya. Terus pernah ada sekebongkan lagi. Sekarang masih bisa. Jadi dengan demikian influencer itu bisa efektif bisa tidak tapi tidak ada parameternya. Menurut dengan saya tidaklah at least membayar sesuatu yang tidak ada parameternya. Termasuk parameter efektivitasnya. Jadi kalau tanya apakah influencer efektif? Bisa nggak? Bisa ya. Makanya kalau dalam kondisi seperti ini saya katakan tidak. Kenapa? Yang namanya anggaran pemerintah APBN harus pasti efektivitasnya. Contoh Pak Jokowi membangun jalan tol kan dimana-mana itu jelas efektivitasnya. Pak Jokowi membangun sampai jelas efektivitasnya. Itu namanya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila pakaian influencer nggak jelas. Kenapa? Di dalam dunia digital semuanya itu tak terukur. Dan itu sampai sekarang belum ada yang kepastian. hanya ada satu organisasi yang bisa mengukur namanya Google. Tapi Google pun tidak yang mengukur untuk namanya efektivitas marketing. Bukan efektivitas untuk influencing. Begitu Pak. Oke. Tapi ini saya mengutip pernyataan di sebuah media begitu ya yang disampaikan oleh tenaga ahli utama di kantor staff presiden. Menyatakan bahwa memang salah satunya harapannya influencer ini bisa lebih dekat begitu dengan akar rumput yang ada. Oleh karena itu memang menggunakan kemudian influencer untuk sosialisasi program-program. Tanggapan Bapak terhadap hal itu? Nomor satu yang namanya influencer itu harus membantu pemerintah. Saya juga influencer. Saya juga membantu program pemerintah lewat saya punya Facebook, sosmed saya. Tapi saya tidak boleh meminta uang pemerintah. Kenapa? Influencer adalah bagian dari rakyat yang dekat dengan akar rumput. Dan dia itu memang kalau mau cari duit bukan dari pemerintah. dia part of the nation. Dan dia bukan part of the government project. Saya selalu mengatakan misalnya adalah secara profesional yang namanya influencer mendapatkan uang bukan dari akar pemerintah. Memang makanya saya katakan ya apabila sebuah pemerintahan saya tidak mencapai apalah apabila suatu pemerintahan dia memanfaatkan apalagi mengutakkan influencer untuk eksekusi kebijakannya itu berarti sebuah pemerintahan jalan fed up. tidak tahu lagi bagaimana gitu. Kedua malas. Kenapa malas? Ada yang namanya komunikasi kebijakan kok. Dan itu ada ilmunya. Dan itu efektif sekali. Pakalaman saya membantu beberapa menteri efektif kok gitu. Bahkan seringkali tidak perlu yang namanya harus populer. Yang jadi masalah sekarang adalah kita punya banyak pejabat cukanya populer, berteman dengan influencer dan seterusnya. Karena apa? Membantu vote nanti. tapi yang badannya adalah kalau dikatakan menurut tenaga hari, betul. Influencer dekat dengan yang namanya itu akar rumput. Tapi yang saya selalu mengingatkan jangan mencari uang di APBN karena influencer itu memang dapat uangnya bukan dari situ. Dari mana? Dari populartas dia dan dia dibayar oleh jaringan yang mengurangkan populartas dia itu. Itu prinsipnya Pak. Baik. Terima kasih banyak atas perbincangan ini Pak Rian Nugroho yang merupakan Akademisi Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah berbincang bersama dengan CNN Indonesia Connected sore hari ini.